Hingga Oktober tahun ini, PMK Tarekan sudah melakukan 48 kegiatan operasi darurat non-kebakaran atau ODNK, di mana kegiatan ODNK didominasi evakuasi sarang tawon yang berada di permukiman penduduk. Kasih pemadam kebakaran kota Tarekan Irwan mengatakan, selain memiliki tugas untuk melakukan pemadaman api ketika terjadi peristiwa kebakaran, PMK juga memiliki tugas tambahan yakni kegiatan ODNK yang mengancam keselamatan jiwa. Ada pun kegiatan ODNK yang sering dilakukan pemadam kebakaran, mulai dari evakuasi sarang tawon yang berada di permukiman warga, evakuasi ular yang masuk ke dalam rumah, evakuasi buaya, hingga membantu proses pelepasan cincin warga yang tersangkut di jari. Namun dari seluruh kegiatan ODNK tahun ini, evakuasi sarang tawon yang mendominasi. Dalam kegiatan ODNK, personil yang dilibatkan sudah memiliki kemampuan, khususnya ketika melakukan evakuasi sarang tawon dan ular, di mana kemampuan tersebut diperlukan untuk tetap mengutamakan keselamatan diri. Kegiatan ODNK, operasi darurat non-kebakaran, pemadam kebakaran dan penyelamatan kota talakan, kita sudah melaksanakan dan melayani masyarakat, baik itu evakuasi tawon, eksekusi sarang lebah, atau hewan lainnya, termasuk melepaskan cincin dari jari warga, sampai detik ini, bulan Oktober awal ini, kita sudah melaksanakan 48 kali. Di antaranya, lebih sering itu evakuasi sarang tawon. Itu di antaranya, kejadian-kejadian lainnya seperti ular, evakuasi ular, masih didominan oleh sarang tawon.